Hmm, sepertinya ada yang emosi nih pemeriksa, sampai mengeluarkan jurus pencaksilat segala. Pria berinisial JT ini tiba-tiba menyerang Sugeng Samsuri, kepala desa Catak Gayam Jombang, Jawa Timur. Sejumlah perangkat desa yang berada di lokasi berupaya menenangkan pria 33 tahun itu. Namun, ia justru semakin mengamuk, bahkan berlanjut memukul dan menendang sang kepala desa hingga tersungkur. Sebelum melakukan penyerangan, JT datang ke kantor desa menuntut hadiah gelaran lomba Jokowi yang digelar 3 tahun lalu. Namun, sang kades merasa lomba itu tak pernah ada. Daftar ikut lomba Jokowi lah itu, yang dibuat patoan kan itu, ikut lomba Jokowi. Lah, dia datang ke balik desa itu nuntut hadiahnya. Aksi penyerangan itu berakhir setelah JT akhirnya meninggalkan kantor desa. Merasa jiwanya terancam, rabu kemarin sang kades meminta perlindungan ke Polsek Mojo Warno. Kepala desa tidak membuat laporan polisi terkait penganiayaan yang diterimanya. Namun pihak kepolisian akan mengawasi JT agar tidak membuat kegaduhan lagi. Sutomora Harjo, Jombang, Jawa Timur